Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia 1998 bersama Jerman dan Yugoslavia Sebelum pertandingan pun tensi diantara keduanya sudah memanas mengingat kedua negara tersebut memiliki hubungan buruk di ranah politik. Hubungan kedua negara tidak akur sejak Syah Muhammad Reza Pahlevi Iran yang pro-barat digulingkan pada peristiwa revolusi Iran 1979 Ditambah lagi ada penyerangan di kedutaan besar Amerika di Iran pada 4 November 1979 serta Amerika yang mendukung Irak pada perang Iran-Irak Hal-hal tersebut yang membuat hubungan antara kedua negara semakin memburuk. Menuju pertandingan menurut peraturan FIFA tim B harus berjalan menuju tim A untuk berjabat tangan prapertandingan Namun muncul masalah pertama yaitu pemimpin tertinggi Iran Khamenei memberi perintah tegas agar tim Iran tidak berjalan ke arah Amerika Serikat Padahal Iran berada di tim B sedangkan Amerika Serikat berada di tim A sehingga sabda itu merupakan permasalahan utama Ditambah lagi kondisi di luar lapangan sebuah organisasi teroris bernama Mujaheddin Kalk telah membeli 7.000 tiket untuk mengelar protes selama pertandingan Organisasi teroris tersebut didanai oleh Saddam Hussein yang memiliki tujuan utama untuk mengacaukan razim Iran Sebagai informasi Iran menang atas Amerika Serikat pada pertandingan Piala Dunia 1998 dan orang-orang Iran menari di jalan-jalan Teheran 18 bulan kemudian kedua tim memainkan pertandingan persahabatan di Pasadena Amerika Serikat di mana skor 1 imbang menghiasi hasil pertandingan Demikan informasi untuk Tribun News Port kali ini Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya